Sama Family and Marriage. Saya juga ingin mengucapkan selamat bergabung kepada Bapak, Ibu dosen Bimbingan Konseling Islam Universitas Al-Azhar Indonesia, kepada Pak Yudi Ali Akbar, dan Ibu Anissa Rahmadani, serta Ibu Rizky Maulidia. Perkenankanlah saya selaku pembawa acara untuk memperkenalkan diri. Saya Nur Ayn Kodimia, Mahasiswi Pro di Bimbingan Konseling Islam Fakultas Psikologi dan Pendidikan Universitas Al-Azhar Indonesia, yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan iman, islam, dan ihsan, serta kesehatan sehingga kita semua dapat berkumpul di acara yang berkah ini. Tak lupa salawat dan salam, kita hanturkan kepada jujurkan baginda Nabi Besar kita, Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya Minas Zulumati Ilan Nur. Saya selaku pembawa acara, sekali lagi mengucapkan selamat bergabung kepada seluruh peserta acara Saturday Talk with Pro di Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Psikologi dan Pendidikan Universitas Al-Azhar Indonesia. Saya ingin juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta atas partisipasinya dalam acara ini. Sebelum memasuki acara pada hari ini, perkenankanlah saya untuk memperkenalkan lebih dalam Pro di Bimbingan Konseling Islam di Universitas Al-Azhar Indonesia. Program Studi Bimbingan Konseling Islam atau disingkat dengan BKI Universitas Al-Azhar Indonesia. Belajar Konseling Islam yu di UAI aja, karena ada banyak keunikan Pro di Bimbingan Konseling Islam di Universitas Al-Azhar Indonesia. Di antaranya, menjadi pusat keunggulan Konseling Islam, kita juga belajar Konseling dan Keislaman, serta dosen dalam dan dari luar negeri, dan belajar bekerja sama dan prospek. Selain itu, kurikulum Bimbingan Konseling Islam, Psikologi dan Konseling sebanyak 60%, umumnya 12%, dan studi Islamnya sebanyak 28%. Sekali lagi, dosen-dosen alumni universitas-universitas terkemuka luar dan dalam negeri seperti Al-Azhar Cairo, McGill, Kanada, Universitas Indonesia, UIN Jakarta, UIN Yogyakarta, UPI Bandung, dan lain-lain. Selain itu, 40% mata kuliah dikombinasikan dengan praktikum di instasi-instasi pemerintah, swasta, sekolah, sosial, dan lain-lain. Selain itu juga, mahasiswa sejak dini difasilitasi presentasi dalam seminar nasional maupun internasional, serta mengikuti perlombaan lokal, nasional, maupun antar negara. Ada juga beberapa produk pro dibimbingan konseling islam di WAI, diantaranya ada rumah tafis di Cijantung, dan pusat layanan konseling islam. Selain itu, ada beberapa konseling dan karya ilmiah, diantaranya ada karya ilmiah, atau karya ilmiah dari Bapak Abdullah Hakong Syah LCMA, Prof. Dr. Nurhaya Tijaman, MAMPJ, Pak Muhammad Sudir Ali Akbar, MSI, dan Ibu Rizki Maulida, Amalia, MSI. Selain itu, Prodi Bimbingan Konseling Islam Universitas Al-Azhar Indonesia juga bekerja sama dalam bidang konseling pendidikan, diantaranya lembaga dan instasi pemerintah maupun swasta. Ada Dinas Pendidikan Kota Depok, SMA Islam Al-Azhar, Iyesan Lautan Tanpa Tegi, dan Kur'an, Hukum Islami Akademi. Selain itu, Prodi Bimbingan Konseling Islam juga bekerja sama dalam bidang konseling masyarakat, ada di lembaga dan instasi pemerintah maupun swasta, diantaranya ada BIMAS, RAPAS Wanita Tanggara, RSTM, BNN Lido, Dewan Masjid Indonesia, Badan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra, Jawa Barat. Selain itu, Prodi Bimbingan Konseling Islam juga didukung oleh beberapa laboratorium-laboratorium, diantaranya ada Laboratorium Konseling dan Psikologi Terapan Islam, atau LKPTI, Student Konseling Center, SSP, ada Laboratorium Konseling, Laboratorium Komputer, dan yang terakhir ada Laboratorium Bahasa. Konseling Islam, diantaranya ada DAI atau Konselor, Guru BK Sekolah, Konselor Perkawinan di KUA, Konselor HRD, Tenaga Trauma Healing, Konselor Islam di Lembaga Kemanusiaan dan Terapi Islam, atau Menjadi Clinder atau Motivator. Next, nah ini ada beberapa prestasi mahasiswa Prodi Bimbingan Konseling Islam Universitas Al-Azhar Indonesia, diantaranya ada Oral Presenter pada International Conference on Islamic Studies Yogyakarta 2017, juanya satu Musa Bakohif Zil Quran, antar mahasiswa Sejabodetabik atas nama Ahmad Ciumadah, juara tiga Musa Bakohif Zil Quran, mahasiswa Sejabodetabik atas nama Muhammad Azamu tadi, terpilih sebagai mentor Tafiskem tingkat nasional 2016 atas nama Soraya Koswaro, juara tiga Lomba Pidato Bahasa Arab, atau mahasiswa di UNJ atas nama Fitri Fitrotillah, juara satu MHT Universitas Bakri 2017 atas nama Fitri Fitrotillah, delegasi MTKN 15 tahun 2017, delegasi WAI ke Cina atas nama Azhara Putri Islami 2017, Wisudawan Terbaik Universitas Al-Azhar Indonesia 2020 atas nama Muhammad Azamu tadi Esos, mahasiswa berkristasi Universitas Al-Azhar Indonesia 2020 atas nama Ipnjah Kosmati dan Indrosumatri dari Bindungan Konsuling Islami 2017, Kejutan mahasiswa, kebijakan mahasiswa, kebijakan mahasiswa, kebijakan konseling Islam Universitas Al-Azhar Indonesia diantaranya, Pak Syar, di Kadang Sukabumi, 2 Februari 2016, konseling untuk warga binaan lapas warna Tangerang, Jami Yatul Kurowal Hufas, Universitas Al-Azhar Indonesia 2016 sampai sekarang, pembinaan Tafis Al-Quran dan Keislaman Jakarta Islamic School Cibubur Februari 2016 sampai sekarang, pembinaan Tafis dan Tafis Al-Quran bagi karyawan Astra. Prodi Bimbingan Konsuling Islam Universitas Al-Azhar Indonesia, update pendaftaran bulan Juli, baik jalur reguler maupun jalur B siswa, sampai 16 Juli 2020, pendaftaran online dan menyerahkan berkas, tanggal 17 Juli 2020, tes online, untuk lebih lengkapnya, bisa dilihat di website-nya, yaitu penerimaan.ui.ac.id. Selain itu, Prodi Bimbingan Konsuling Islam, juga menawarkan B siswa-bisiswa untuk mahasiswa Universitas Al-Azhar Indonesia. Ada B siswa jalur prestasi, yang akan diberikan kepada mahasiswa sebanyak 50%, dengan beberapa syarat, diantaranya ranking 10 besar, dan nilai rata-rata di atas 80, serta wawancara pada tanggal 22 Juli, baik video call lewat WhatsApp. Yang kedua, B siswa jalur Tafis, yang akan didapati oleh mahasiswa 100%, dengan beberapa syarat, diantaranya minimal hafalan 20 juz, dengan bukti sertifikat, dan lain-lain. Selanjutnya, dan nilai rapot 4 semester terakhir, nilainya harus di atas 7,5, dan tes Tafis dan wawancara 30 Juli by video call. Untuk info lebih lanjutnya lagi, bisa menghubungi nomor yang tertera di slide. Ada Bu Anissa, ada Parma, dan Laila. Baik, sebelum memasuki acara pada hari ini, perkenankanlah saya. Baik, selaku pembawa acara, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga adalah penyampaian materi dan tanya-jawab. Untuk materi hari ini, insya Allah akan disampaikan oleh 5 pemateri kita hari ini. Siapa mereka? Mereka ada Kasara Maulidia. Hai Kasara. Kasara, sudah hadir? Belum? Kasara merupakan mahasiswi bimbingan konseling Islam Universitas Al-Azhar Indonesia. Ada Kak Aziza Fikri, merupakan alumni bimbingan konseling Islam Universitas Al-Azhar Indonesia. Kak Bilkis Khoirul Unsa, merupakan alumni bimbingan konseling Islam Universitas Al-Azhar Indonesia. Kasuraya Kuswara, merupakan alumni bimbingan konseling Islam Universitas Al-Azhar Indonesia. Dan ada Ibu Rizky Maulida, selaku dosen bimbingan konseling Islam Universitas Al-Azhar Indonesia. Dan insya Allah akan ditanggapi oleh Bapak Muhammad Yudi Ali Akbar selaku dosen bimbingan konseling Islam Universitas Al-Azhar Indonesia. Acara yang keempat adalah foto bersama. Acara yang kelima adalah pembacaan doa. Dan yang terakhir adalah penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita awali acara pada hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baik. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Amruh Khafi, mahasiswa bimbingan konseling Islam 2018. Kepada Saudara Amruh Khafi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih. 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 ketika awal-awal pacaran bahkan secara usia pun harus sudah matang dan laki-laki seharusnya harus sudah punya atau memiliki penghasilan kalau mau berber melakukan proses nah selanjutnya kalau sudah kita diri kita sudah merasa siap nih sudah siap mental fisik finansial dan lain-lainnya apa yang harus kita lakukan selanjutnya untuk menuju proses pernikahan dan bagaimana kriteria pasangan yang harus kita pilih nih nah Alhamdulillahnya Rasulullah menganjurkan ke kita nih empat kriteria calon pasangan yang harus kita pilih kita reminder bareng-bareng yang pertama yaitu karena hartanya dalam artian kalau laki-laki berarti bisa mencari nafkah dan kalau perempuan berarti nanti bisa mengurus keuangan keluarganya dengan baik yang kedua karena cantik bukan hanya sekedar cantik paras tapi juga cantik ahlaknya yang ketiga poin ketiga yaitu karena keturunannya karena keturunannya kita tahu kita harus tahu siapa dan bagaimana background keluarganya karena ya keturunan yang baik itu akan lahir dari keluarga yang baik pula gitu dan yang terakhir karena agamanya ketika seseorang mengutamakan poin terakhir ini yaitu agama sebagai kriteria utama atau Rasulullah taribat siadat maka kamu akan beruntung jadi jadikanlah poin agama ini sebagai kriteria utama nah kalau kita sudah menemukan empat kriteria ini pada seseorang gitu ya apa yang harus selanjutnya kita lakukan seperti yang kita tahu sama-sama bahwa fitrahnya Allah itu menciptakan makhluknya berpasang-pasangan ada bulan berarti ada matahari ada siang berarti ada malam ada jantan berarti ada betina dan gitu pun kalau ada laki-laki berarti ada perempuan nah kalau kita nih kita yang masih belum punya pasangan berarti harus ada ikhtiar yang kita lakukan yaitu mencari jodoh yang namanya jodoh itu kan salah satu rezeki dari Allah ya makanya tidak hanya cukup untuk berdiam diri tapi harus dijemput di mana jodoh kita berada gitu karena kita sebagai muslim menilai suatu pernikahan adalah ibadah maka proses penghantar pernikahan pun harus sesuai dengan syariat Islam gimana caranya seperti tadi yang telah dibacakan oleh hostnya gitu di surat Al-Hujurat ayat ke-13 kata Allah Lita Arafu harus saling mengenal sebenarnya Lita Arafu pada ayat ini bermakna berkenalan secara umum perkenalan kepada teman perkenalan kepada sahabat atau yang lainnya tapi yang akan kita bahas adalah perkenalan pada calon pasangan yang bertujuan untuk menikah perkenalan yang tidak hanya sebatas tahu tapi mengetahui mengenal lebih dalam dan lebih banyak sal dan saling mengenal bukan hanya satu pihak yang terlibat tapi antara laki-laki dan perempuannya harus berusaha saling mengenal jangan hanya salah satu pihaknya saja lalu tidak hanya sebatas mengenal secara tipis-tipis gitu ya tapi kita harus mengenal lebih dalam jadi enggak ada tuh istilah yang namanya populer saat ini orang bilang ta'aruf itu seperti halnya membeli kusing di dalam karung bukan bukan kayak gitu justru kita sudah lebih dalam mengenal calon pasangan kita lalu sebenarnya gimana sih proses ta'aruf yang sesuai dengan syariat apa sama halnya dengan pacaran jawabannya tentu enggak ta'aruf itu bukan pacaran yang berkedok syariah gitu ya ada aturan yang harus dijaga dan dilaksanakan salah satunya kalau ta'aruf itu tidak boleh berkholot atau berdua-duaan walaupun ada pertemuan harus didampingi dengan mahrum pastinya tidak hanya dengan pacaran enggak ada aturan itu untuk apa untuk menghindari fitnah yang itu jelas dengan hal pacaran dan kedua dalam proses ta'aruf itu penting adanya mediator atau perantara perantaranya tidak boleh sembarang orang harus memenuhi beberapa syarat diantaranya si mediator ini harus paham dan mengerti bagaimana ta'aruf harus paham agama diutamakan sudah menikah biar enggak terjadi masalah malah yang justru menikah dengan mediatornya gitu ya dan selanjutnya penting untuk memilih mediator yang dapat menjaga kerahasiaan agar segera sesuatu yang terjadi dalam ta'aruf itu tidak diketahui banyak orang sehingga privasi calon laki-laki calon pengantin laki-laki dan perempuan itu dapat terjaga dengan baik fungsinya untuk apa sih si mediator ini pingsunya banyak yang jelas untuk menyempatannya menyembatani antara si Iwan dan si Ahwat si laki-laki dengan si perempuan untuk saling bertukar informasi dan tempat untuk meminta nasihat ketika si Iwan maupun si Ahwatnya merasa bingung gitu dan yang terpenting adalah untuk menjaga batasan agar proses ta'aruf ini tetap sesuai dengan syariat Islam siapa yang bisa menjadi mediator bisa orang tua kita bisa guru-guru kita bisa sahabat yang penting memenuhi kriteria yang tadi telah disebutkan penting juga perlu teman-teman ketahui bahwa ketika sedang melakukan proses ta'aruf dengan seseorang kita tidak boleh melakukan proses ta'aruf dengan orang lain gitu jadi tuntaskan dulu satu proses ini ini akan berakhir pada pernikahan kah atau cukup disudahkan baru melakukan proses ta'aruf dengan orang lain jadi misalnya yang laki-laki nih tidak memberikan harapan palsu kepada banyak Ahwat gitu atau perempuannya jangan terlalu lama menggantungkan dalam artian harus segera membalikan kejelasan hubungannya ini proses ta'aruf ini akan disudahkan atau dilanjutkan sampai ke pernikahan dan penting ini juga bahwa proses ta'aruf ini dibatasi oleh waktu nggak baik melakukan proses ta'aruf terlalu lama kebanyakan proses ta'aruf itu berjalan satu sampai tiga bulan itu cukup dan selanjutnya hal penting juga ketika melakukan proses ta'aruf kita yang melakukan proses ta'aruf diwanti-wanti dalam hati kita tuh nggak ada rasa sudah memiliki calon pasangan kita karena ya ada dua kemungkinan dalam proses ta'aruf itu bisa berujung pernikahan atau tidak sampai ke pernikahan gitu jadi kalaupun proses ta'aruf yang kita lakukan tidak berujung ke pernikahan tidak ada hati yang tersakiti gitu nggak ada galau-galau karena ya nggak ada ikatan nggak ada rasa saling memiliki karena yang menikah saja bisa bercerai apalagi hanya sebatas ta'aruf jadi ada kemungkinan untuk tidak lanjut ke pernikahan lantas gimana sih proses langkah-langkah apa saja yang kita lakukan dalam proses ta'aruf yang pertama bertukar biodata atau sivi taruh melalui si mediator tadi si perantara tadi jadi nggak secara langsung si perempuan dan si laki-lakinya tapi melalui media betuk bertukar sivi ataupun biodata selanjutnya ketika dua pihak merasa ingin berlanjut maka akan ada pertemuan tapi bukan ada pertemuan harus di tapi harus disertai dengan mahrumnya kalau kalau merasa cocok setelah pertemuan dan lebih banyak pertanyaan boleh berlanjut ke pertemuan keluarga nazor dan selanjutnya menentukan tanggal pernikahan dan mempersiapkan pernikahan itu sendiri perlu dicatat bahwa informasi yang disampaikan selama ta'aruf itu harus yang sebenar-benarnya bukan yang hanya yang bagus-bagusnya saja ditampilkan tapi juga hal-hal yang segala hal harus diketahui calon pasangan gitu berbeda halnya dengan pacaran yang mungkin yang ditampilkan hanya yang indah-indah saja sehingga pas sudah menikah kok ya beda sama waktu pacaran gitu ya semoga hal itu tidak terjadi di proses ta'aruf yang dilaksanakan saya izin membacakan satu data BKKBN merilis survei tentang perilaku berpacaran dan seksualitas pernikahan pada tahun 2010 sorry di Jabodetabek hasil surveinya cukup mencengangkan bahwa 51 persen remaja telah melakukan hubungan seksual pernikahan dan data lainnya dirilis oleh KPAI pada tahun 2007 di 12 kota besar bahwa 92 remaja yang berpacaran pernah melakukan maaf ciuman bibir sementara 22,7 persen remaja putri itu pernah melakukan aborsi karena hubungan bebas sebelum pernikahan itu na'udzubillah ya semoga dengan ta'aruf ini kita terhindar dari hal-hal buruk itu gitu jadi udah deh gak ada alasan kita memilih pacaran ketimbang ta'aruf karena kan kata Allah udah jelas ya latak robu zina jangan kan melakukan zina deketin aja kita gak boleh gitu sama-sama kita tahu zina itu gak hanya hubungan intim ya teman-teman ada zina mata dengan melihat atau bahkan zina hati kan sekarang banyak tuh pasangan yang beralasan saya pacarannya gak ngapa-ngapain kok cuma chattingan doang cuma nanya kabar cuma nanya udah makan atau belum bahkan cuma ingetin sholat gitu ya itu cuma alibi aja kan kita gak tahu ke depannya akan ada hal lebih apa yang mereka lakukan ya terlalu banyak celah setan lah dalam proses pacaran itu dan bagi teman-teman yang mau yang telah siap untuk menikah tapi bingung nih gak paham bagaimana ta'aruf itu harus dilaksanakan dengan baik dan sesuai syariat gak usah khawatir karena sekarang itu udah populer banget dan banyak lembaga ta'aruf yang memfasilitasi hal itu gitu so terakhir dari saya pernikahan itu sesuatu yang tidak mudah maka perlu persiapan untuk menuju pernikahan itu karena ya pernikahan itu akan dipertanggungjawabkan oleh sama Allah nanti di dalam akhir dan perlu jadi catatan bahwa setelah menikah pun proses saling mengenal itu harus tetap dilestarikan karena sepasang laki-laki dan perempuan hanya telah benar-benar saling mengenal ya ketika menikah gitu atau lebih banyak baik buruknya ya itu setelah menikah karena bagi kita sebagai seorang muslim pernikahan adalah menyempurnakan iman maka dengan proses ta'aruf ini kita berikhtiar mencari pasangan yang bisa sama-sama menyempurnakan separuh iman kita yang lainnya berharap Allah pertemukan dengan seseorang yang bisa saling mencintai dalam artian merasa tidak cukup hanya bersama di dunia tapi juga ingin bersama-sama ke syurganya Allah gitu mungkin yang bisa saya sharingkan dan banyak kurangnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Terima kasih Kak Sarah Maulida atas semoga itu bisa menjadi satu inspirasi buat kita semua yang belum menikah Setelah membahas tentang bagaimana ta'aruf dalam Islam selanjutnya kita akan membahas tentang religiuitas dan penyesuaian pernikahan pada pasangan yang baru menikah Nah insya Allah materi yang kedua akan disampaikan oleh Kak Aziza Fikri Kak Aziza sudah hadir Kak Aziza Kak Aziza Kak Aziza Kak Aziza Fikri selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati salah satu tujuan pernikahan itu adalah menciptakan atau membangun rumah tangga yang harmonis untuk membentuk kehidupan bermasyarakat yang tentram jadi keharmonisan rumah tangga ini sebenarnya adalah kalau kita menarik dari pendapatnya Imam Al-Bazali ya keharmonisan rumah tangga ini atau rumah tangga yang harmonis ini adalah tujuan dari pernikahan gitu maka harusnya sebelum seseorang menikah itu terutama bagi seorang muslim ya atau muslimah bahwa tujuan yang ingin dia capai melalui pernikahan itu adalah rumah tangga yang harmonis atau keharmonisan rumah tangga di beberapa penelitian lain juga menunjukkan bahwa keharmonisan rumah tangga ini banyak berpengaruh gitu memiliki banyak pengaruh salah satunya misalnya seperti kepada kenakalan anak-anak kenakalan remaja atau misalnya pada berlaku agresif dan secara verbal maupun non-verbal gitu ya jadi anak-anak dengan latar belakang keluarga yang broken home itu cenderung lebih agresif dalam beberapa penelitian ditemukan begitu gitu terus anak-anak dengan latar belakang keluarga yang broken home juga atau keharmonisan rumah tangga itu ditemukan memiliki korelasi negatif dengan kenakalan remaja jadi kalau keharmonisan rumah tangganya makin tinggi kenakalan remaja dalam keluarga tersebut semakin rendah gitu nilainya begitu juga sebaliknya jadi kita menemuin nih urgensi keharmonisan rumah tangga gitu dalam hal ini kemudian ditemukan juga dalam penelitian yang dilakukan BPS Badan Penelitian Statistik kalau nggak salah di tahun 2017 gitu ya tentang indeks kepuasan hidup masyarakat Indonesia nah di dalamnya salah satunya itu adalah ada indikator keharmonisan rumah tangga dan keharmonisan rumah tangga ini ternyata memberikan peran paling besar dalam kepuasan hidup masyarakat Indonesia dibanding indikator-indikator yang lain nah makin nyata nih untuk kita nemuin urgensi keharmonisan rumah tangga kemudian kita temukan gitu ya salah satu saya temukan salah satu penyebab perserahan paling tinggi ini data di tahun 2014 kalau nggak salah itu ternyata adalah dari semua kasus perceraian 80%-nya itu adalah disebabkan oleh pengakuan mereka disebabkan oleh ketidakharmonisan keluarga yang menyebabkan mereka ingin berserai dan menariknya dari penelitian yang dilakukan oleh Bu Rizky, Pak Yudi, dan Pak Syariful angka perceraian ini di tahun 2017 angka perceraian itu sebanyak dari 7.000 sekian kasus sebanyak 5.000 sekian kasusnya itu merupakan cerai gugat atau yang dilakukan oleh perempuan gitu yang diajukan gugatannya oleh perempuan nah ini akhirnya yang apa ya menarik saya mengambil sampel pada penelitian saya itu dari segi muslimah nah terus intensitas membaca Al-Quran nya gimana menurut Dadang Hawari salah satu faktor keharmonisan rumah tangga itu adalah terciptanya kehidupan beragama dalam keluarga yang mana salah satu bentuk nyatanya adalah dengan cara membaca Al-Quran gitu Allah juga menyatakan gitu kan ya bahwa hanya dengan Allah Bidzikrillah bahwa dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang gitu jadi bisa aja kita meredam atau ya meredam emosi kita dari konflik-konflik yang menyulut dalam rumah tangga dengan intensitas kita dalam membaca Al-Quran gitu di beberapa penelitian juga ditemukan bahwa intensitas atau membaca Al-Quran ini punya pengaruh terhadap kesehatan mental ini penelitian yang dilakukan di fakultas kedokteran salah satu universitas di Iran gitu bahwa ternyata mereka bikin apa istilahnya studi komparasi ya nah ternyata apa orang-orang yang terbiasa mendengar dan membaca Al-Quran itu punya kesehatan mental yang lebih baik dibanding mereka yang tidak gitu nah akhirnya saya ambil penelitian ini gitu melihat pengaruh intensitas membaca Al-Quran ini terhadap keharmonisan rumah tangga dan berdasarkan apa data yang tadi ya yang bahwa sebagian besar kasus perceraian di Indonesia itu merupakan kasus cerai gugat akhirnya saya ambil sampelnya itu dari istri gitu dari perempuan intensitas membaca Al-Quran pengaruh intensitas membaca Al-Quran terhadap keharmonisan rumah tangga pada diri muslimah gitu intensitas membaca Al-Quran pada diri muslimah nah keharmonisan rumah tangga ini saya ambil ada enam aspek yang pertama apresiasi dan afeksi bahwa keluarga yang harmonis harus memiliki ikatan emosional yang erat gitu dan perasaan-perasaan ini rasa peduli rasa khawatir itu tuh apa perlu ditunjukkan gitu ke anggota keluarga lainnya bahwa mereka care gitu satu sama lain terus apresiasi perasaan terima kasih perasaan mereka bersyukur memiliki anggota keluarga itu harus ditunjukkan satu dengan yang lainnya terus yang kedua itu ada komitmen komitmen ini dideskripsikan sebagai perasaan spesial yang tidak melihat momennya tidak melihat waktunya tidak melihat hal-hal tertentu gitu nah komitmen ini yang mampu membuat ikatan atau rumah tangga itu bisa bertahan gitu apapun masalah yang dihadapi dalam rumah tangga tersebut terus yang ketiga setelah komitmen ada sebentar setelah komitmen ada komunikasi positif komunikasi positif ini bukan diartikan sebagai setiap anggota keluarga harus saling setuju satu dengan yang lainnya gitu ya tapi komunikasi positif ini diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk menyampaikan ketidaksepakatan mereka gitu hadap anggota keluarganya sehingga mereka setuju untuk tidak setuju gitu dan meski begitu mereka tetap bisa berhubungan baik bisa tetap saling mencintai dan sebagainya kan kita juga diajarkan di Islam ya apa untuk kita berkatalah yang baik atau diam gitu kalau di Islamnya seperti itu terus selanjutnya yang keempat adalah mampu secara efektif mengatasi konflik dalam hubungan gitu mengatasi stres dan konflik jadi untuk keluarga yang harmonis beberapa konflik yang dihadapi atau masa-masa sulit yang dihadapi itu dilihat justru sebagai kesempatan untuk mempererat gitu untuk memperkuat hubungan yang mereka jalin terus yang kelima adalah spiritual well-being untuk kita umat muslim spiritual well-being ini erat kaitannya dengan kehidupan beragama kita gitu dengan kualitas ibadah kita dengan kuantitas ibadah kita gitu kalau untuk orang-orang yang gak beragama mungkin spiritual well-being ini apa ya tentang berbagi nilai etika moral kepercayaan keyakinan dan sebagainya nah yang mana kalau buat kita nilai moral etika dan apa ya tuntunan untuk kita dalam membangun hubungan antar manusia itu juga sebenarnya sudah Allah dan Rasulnya ajarkan di dalam Al-Quran dan Hadis yang keenam yang terakhir itu adalah memiliki waktu yang memiliki waktu bersama yang bisa dinikmati gitu jadi dalam keharmonisan rumah tangga ini penting untuk membagi waktu gitu membagi waktu kapan harus bekerja kapan harus memiliki waktu untuk keluarga dan sebagainya sementara untuk intensitas membaca Al-Quran jadi intensitas ini bukan dilihat sekedar dari kuantitasnya tapi juga dari kualitasnya karena intensitas ini diartikan sebagai kesungguhan seseorang gitu ya dalam melakukan kegiatan membaca Al-Quran itu gitu gak cuma sekedar seberapa sering membacanya tapi juga apa keinginan untuk memahaminya dan sebagainya sehingga di dalam intensitas ini dibagi menjadi 4 ada frekuensi durasi perhatian dan penghayatan nah ditemukan dalam hasil penelitian saya itu bahwa intensitas membaca Al-Quran pada perempuan ini pada istri gitu ya memiliki pengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga yang secara parsialnya korelasinya secara parsial yang sangat berpengaruh justru perhatian dan penghayatan dalam membaca Al-Quran sementara frekuensi dan durasi tidak memiliki pengaruh gitu tidak memiliki korelasi nah jadi ini jadi penting seperti yang Rasulullah bilang kan ada orang-orang yang baca Al-Quran itu gak sampai lewat di tenggorokannya nah mungkin mereka yang kayaknya secara intensitas bagus gitu dalam membaca Al-Quran tapi bagusnya hanya sekedar sampai di frekuensi dan durasi mereka gitu dalam membaca Al-Quran tapi gak sampai pada penghayatan dan perhatian mereka dalam membaca Al-Quran perhatian itu bisa masuk kayak misalnya adab-adab kita dalam membaca Al-Quran gitu gimana cara kita memperlakukan Al-Quran terus menghayatan kita terhadap ayat-ayat yang kita baca gak cuma sekedar dibaca tapi juga dipahami gitu tapi juga dimaknai dan ditadap buri oh ternyata ayat ini berbicara tentang hal ini gitu ayat ini bicara tentang hal ini karena sebenarnya kalau kita mau perhatikan gitu ya semua semua tuntunan dalam kehidupan kita itu di dalam Al-Quran gitu jangankan untuk membangun rumah tangga ya kan apa kita mau masuk ke kamar mandi aja gitu ada gitu tuntunannya di dalam Islam ya di dalam Islam dari kita bangun tidur sampai tidur lagi itu semuanya ada apalagi berkaitan sama membangun rumah tangga berkaitan sama kehidupan keluarga kalau mau kita pelajari kalau mau kita telah ah pasti semuanya itu sebenarnya ada dalam Islam terus apa ya itu sih kurang lebihnya gitu ternyata intensitas kita dalam membaca Al-Quran bukan cuma sekedar frekuensi dan durasinya tapi juga perhatian kita dan penghayatan kita dalam membaca Al-Quran berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga kita karena di beberapa penelitian juga ditemukan bahwa oh ya saya pernah baca penelitian tentang ini ibu hamil ibu hamil yang mau melahirkan itu yang punya tekanan cukup berat ketika didengarkan murotel atau Al-Quran itu tingkat stresnya bisa turun nah ini nunjukin bahwa ada peran penting intensitas ya ada peran penting intensitas membaca Al-Quran dalam apa ya mengelola emosional kita gitu yang ini menurut saya juga akan jadi penting dalam membangun rumah tangga karena di dalam rumah tangga kan kita dipertemukan dengan ada dua kepala yang dipertemukan dengan latar belakang yang berbeda dengan pendidikan yang berbeda dengan latar belakang keluarga sudut pandang dan sebagainya kurang lebih begitu apa yang ingin saya sharing mohon maaf kalau kayaknya kecepatan gak apa-apa kak ada yang mau disampaikan lagi kak iya cukup sekian kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kak Bilkis untuk share berikutnya jadi bahwa menjalin sebuah hubungan bukanlah hal yang mudah apalagi berkomitmen dalam rumah tangga ada kalanya kita merasa senang dan semua berjalan sesuai yang diharapkan namun ada kalanya juga kita merasa sedih dan melalui sebuah pertengkaran yang mungkin datang secara tiba-tiba tanpa kita duga membangun rumah tangga bukanlah pekerjaan satu orang melainkan pekerjaan dua orang untuk saling bahu-membahu menjaga agar kehidupan pernikahan bisa berjalan dengan baik selanjutnya kita balik lagi ke Kak Aziza Kak Aziza sudah ada Kak Aziza Kak Aziza sudah ada baik baik sepertinya Kak Aziza masih di konek masih belum ada jadi selanjutnya materi tentang islamic felio dan logik atau LBM selanjutnya kan bisa terkaitan oleh Ibu Rizky Maulida Ibu Rizky Maulida sudah ada sudah sudah siap kalau begitu kepada Ibu Rizky Maulida dipersilakan oke terima kasih pada host Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Waalaikumsalam Warahmatullahi 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 melanjutkan yang tadi ya karena insya Allah acara top sabtu ini emangnya kan family and marriage jadi tentang keluarga dan pernikahan dan tadi sudah diawali dari yang memang stepnya begitu ya stepnya diawal tadi urutannya memang berurut gitu ya artinya memang yang apa namanya sesuai dengan tahapannya nah tadi sudah dari awal seperti itu udah kalau tadi mulai dari apa namanya bagaimana menuju pernikahan sampai ke pernikahan itu sendiri nah kalau saya karena kebetulan tema ini yang pernah saya teliti juga itu mungkin mungkin ketika keluarga atau ketika apa pernikahan itu harus menjalani long distance marriage artinya ini sudah menikah ya kondisinya sudah menikah dan tadi karena ter terkendala mungkin ada tugas biasanya tugas atau study atau study sehingga keluarga suami atau istri termasuk anak harus terpisah biasanya 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 ini ada durasinya ya artinya mungkin ada yang dalam satu pekan artinya pekanan gitu harus dinas di luar kemudian baru satu minggu kurang dengan keluarganya ada yang mungkin bulanan juga sebulan sekali atau setahun sekali atau lebih dari itu ya itu kan berbeda-beda setiap ininya makanya ada kategorinya juga kalau kita lihat dari salah satu riwayat dari riwayatnya Jarir Ibn Hazim dari Ya'ala bin Hakim dari Sa'ad bin Jubair bahwa Umar bin Khotob radiyallahu'an pernah berkeliling kota singkat cerita ini sebetulnya kepada tentara ya pasukan perang artinya pada saat itu kalau tidak salah diputuskan pasukan perang atau yang sedang tugas gitu ya pada saat itu boleh meninggalkan keluarganya paling lama tiga bulan paling lama tiga bulan karena kan pastinya adanya dalam tanda kutip dekret ini tentunya sudah dikaji karena ada hal-hal tertentu yang ternyata merugikan nah ini betapa indahnya ya dalam Islam sendiri sudah diatur seperti itu artinya memperhatikan bagaimana keluarga karena sebetulnya ada hal-hal yang urgent yang tidak bisa terpesa jauh karena kan intinya keluarga adalah bersatu nah ini disini ada umumnya ya iya jadi pada karena pekerjaan ya tadi karena tugas di luar kota luar negara dan sebagainya yang tidak memungkinkan membuat keluarga atau ada hal lainnya kemudian karena study juga study ini tadi tidak memungkinkan membuat keluarga karena mungkin biasanya punya anak takut apa namanya sekolahnya susah dan sebagainya ataupun kendala biaya dan yang lainnya namun kalau mungkin pekerjaan misalnya di luar kota atau luar negeri itu ada jangka waktunya ada beberapa kategori ya yang terus-menerus artinya kalau yang misalnya ini karena study karena harus salah satu pasangannya harus study jadi mungkin terpisah selama satu tahun atau paling lama tiga tahun empat tahun tapi beberapa diantara ini misalnya profesi pelaut ya kalau keluarga pelaut itu sudah sebetulnya lazim sudah umum gitu dan mungkin sudah paham juga artinya bisa tidak diprediksi ya kalau ketika masa pandemi COVID saat ini itu kan banyak yang ter-lockdown istilahnya ter-lockdown tidak bisa kembali gitu ke baik yang di luar negeri karena tadi mungkin yang ABK-ABK seperti banyak diberita yaitu banyak yang masih di tengah laut artinya per-kaut sendiri sudah sesuatu yang umum dan sesuatu yang harus bisa dipahami kemudian buruh migran satu lagi nah buruh migran ini yang tadi ya cukup lama biasanya kalau buruh migran yang kontrak kerjanya mungkin tidak terlalu lama mungkin tidak ini tidak terlalu lama meninggalkan tapi yang kontrak kerjanya panjang cukup lama biasanya berpuluh-puluh malah belum pernah balik itu bisa terjadi nah itu bisa mempengaruhi keluarganya yang ditinggalkan umumnya buruh migran itu keluarganya karena sebetulnya motivasi untuk jadi orang-orang sendiri kan untuk biayai keluarganya biayai apa baik istri anaknya ataupun sebaliknya artinya dia sebagai istri tapi mau untuk membiayai keluarga karena tidak-jalan buruh migran itu adalah perempuan seperti di di Saudi Arabia kan buruh migran atau bahasa bahasa lainnya tenaga kerja di Hong Kong Taiwan juga banyaknya perempuan sebetulnya MUI sendiri kalau tidak salah nanti mohon para asap izah mengecek kalau tidak salah MUI sudah pernah melarang kalau yang tenaga kerja termasuk buruh migran yang perempuan sebaiknya tidak ya karena kan sangat berat harus misalnya dia harus berusaha meninggalkan keluarganya yang bertaruh nyawa juga di luar negeri demi se perekonomian itu istilahnya itu gambarannya jadi ada yang sifatnya sementara mungkin beberapa tapi ada yang terus seperti kelautan buruh migran seperti itu nah ada beberapa hal yang tadi bisa menguatkan ketika memang harus menjalankan long distance married ini sebetulnya keadaan yang tidak ada pilihan lain tapi kalau misalnya masih memungkinkan untuk selalu bersama lebih baik bersama intinya kan keluarga adalah selalu bersama seperti itu disini ada hal-hal diantaranya misalnya kesepakatan diantara misalnya pengambilan keputusan bersama nilai dalam hidup yang tentunya ketika keadaan sangat berjauhan itu kan agak sulit misalnya ada butuh pendapat atau keputusan yang sifatnya urgen mendadak misalnya ketika anak sakit harus ke dokter apa atau misalnya ayah ibunya urusan pekerjaan atau yang lainnya ini tadi yang perlu aspek ketika memang keluarganya bisa antara suami istri dan anak kemudian tentunya ketika terpisah itu biasanya kan tinggal secara geografis berbeda biasanya juga mengalami perubahan misalnya yang satu di luar negeri yang satu di Indonesia tentunya ada hal-hal yang mungkin berubah dan ini perlu disepakati bersama karena kondisi ini yang tadi perlu penyusup yang sama tentunya kasih sayang antara keluarga ini juga disepakati bagaimana karena kondisi yang berduhan berbeda dengan yang berdekatannya memang alat komunikasi pada keadaan non-distance marriage ini sangat mendukung yang men-support membantu memudahkan sebetulnya teknologi kemajuan teknologi kemudian kemudian ada disini aspek tentang satisfaction diantaranya kestabilan rumah tangga dan intensitas konflik jadi kedua ini sebetulnya karena ini ya karena keadaan jauh konfliknya ini agak lebih cenderung berkurang beda dengan kita selalu berdekat nah hal ini akan berbeda kondisinya ketika misalnya contohnya pada saat sekarang stay at home dengan COVID ini karena harus tidak boleh keluar harus di rumah dan seluruh keluarga juga di rumah itu malah di Eropa dan negara Barat itu tingkat KDRT dan tingkat perceraian itu meningkat karena mungkin tadi tidak ada bonding di keluarganya nah ini kalau di kondisi keluarga yang long distance cenderung lebih stabil dan konfliknya tidak ada karena tadi berjauhan juga mungkin lebih bisa dimanage ketika ada konflik dan sebagainya nah kebersamaan ini yang ketiga kebersamaan ini perlu ditingkatkan dicari waktu bersama artinya tentunya karena terpisah jarak waktu juga perlu disepakati ya ada aktivitas bersama dan itu bisa jadi ketika waktunya berkumpul misalnya yang pelaut ketika sudah mendarat atau bisa berkumpul pada keluarga atau waktu-waktu lainnya dan tadi teknologi menjadi penjembatan untuk menyambung ini semua kemudian sering diskusi komunikasi itu penting karena kalau ini tidak ada jadi ini ya apa namanya menghambat juga karena mungkin tidak ada komunikasi tidak ada kabur dan sebagainya jadi mungkin berburuk sangka dan sebagainya nah ketiga aspek ini yang tadi menguatkan keluarga yang sedang long distance dari Ed bisa ditingkatkan dengan dua nilai yang kebetulan karena saya peliti yaitu Iva dan Mahabah kedua ini dari pemikirannya Ibnul Qaim Al-Jawziyah diantara beberapa hal dari Mahabah itu sendiri misalnya cocok saling dukung misalnya walaupun berjauhan ketika ada sesuatu yang perlu diskusikan bersama bisa saling berdiskusi dan mendukung tentunya tidak semena-mena gitu artinya berjauhan bisa apa namanya ditutupi atau tidak mendukung kemudian hal-hal lain tadi yang meningkatkan kualitas Mahabah itu sendiri diantara keluarga yang kedua Iva Iva itu kan penyedahan diri diantaranya tentunya tidak zolim tidak berkhianat tidak berkhianat termasuk menjaga diri dari zina nah dua poin ini ketika keluarga memang dalam kondisi long distance marriage memang zaman saat ini tentu tantangannya tidak mudah tapi mudah-mudahan sebagai keluarga muslim hal-hal ini dapat dijaga ya terus dipertahankan walaupun di tengah kondisi yang sangat yang menantang sekali seperti itu dan tadi jadi Iva dan Mahabah ini mudah-mudahan bisa memperkuat apa namanya aspek kesepakatan kestabilan rumah tangga dan kebersamaan bagi keluarga yang kondisinya berjauhan tadi dengan berbagai alasan ya apakah karena pekerjaan atau hal-hal lain dan semoga memang itu tidak permanen artinya sementara artinya diusahakan untuk suatu waktu bisa bersama tapi jangan sampai terus-terusannya karena sebagaimana tadi riwayat dari Umar bin Khotab dari jauh-jauh waktu ya artinya kan dari zaman kita ke zaman Umar bin Khotab itu kan sangat jauh ya tetapi dari sana sudah diwanti-wanti dalam tanda ketip bahwa setidaknya paling lama tiga bulan karena lebih dari itu mungkin ada hal yang lain ya ini gambarannya ya untuk yang long distance marriage berikutnya oke nanti bisa di-explore lebih jauh sebelum masuk yang berikutnya sekedar info jadi insyaallah acara ini akan berkelanjutan kalau hari ini mungkin temanya family and marriage berikutnya kita bahas tentang tema lain dan tema hari ini sebetulnya insyaallah akan menjadi cikal bakal semacam kursus kursus pranikah seperti itu karena kalau memang sudah ditetapkan oleh pemerintah bahwa calon pengantin harus memiliki sertifikat resmi KUA yang apa yang resmi dari KUA atau istilahnya sudah mengikuti kursus yang tersertifikasi mudah-mudahan peradibimingan konseling islam ini dapat menjadi jembatan untuk hal itu insyaallah sedang dirampungkan mudah-mudahan segera launching mungkin itu dari saya materinya bisa dilanjutkan ke berikutnya baik terima kasih Bu Rizky Maulida atas penyampaian materinya tadi baiklah selanjutnya materi yang materi yang selanjutnya itu materi tentang coping strategi dan stress akibat konflik peran ganda yang insyaallah akan disampaikan oleh Kak Soraya Kuswara Kak Soraya Kuswara sudah siap? Ya Bismillah baik kepada Kak Soraya dipersilahkan Kak Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Wassalamualaikum Assalamualaikum Ambil Ambul Salim Terima kasih banyak kepada Prodi Bimbingan Konseling Islam Universitas Al-Azhar Indonesia kepada para dosen yang Masya Allah dan semuanya telah mempersiapkan acara ini dengan baik Bismillah izinkan saya sharing mengenai coping strategi dan stress akibat konflik peran ganda sebagai tugas perkembangan dari dewasa pastinya ada untuk menikah bekerja untuk belajar dan tugas perkembangan lainnya gitu dan dari tuntutan-tuntutan itu ya enggak bisa menyebabkan stress kan banyak dari mahasiswa yang di tengah perkuliannya memutuskan untuk menikah atau yang sudah menikahkan pasti punya tuntutan dan tanggung jawabnya sebagai suami untuk bekerja atau yang sebagai istri yang juga ikut bekerja dan tugas perkembangan dan tugas sebagai istri dan sebagai suami dan lain sebagainya kan tentu mempunyai tuntutan dan tanggung jawabnya masing-masing dari tuntutan peran yang dijalankan secara bersamaan dan tidak jarang dari tuntutan yang banyak itu dapat menimbulkan stress nah stress itu adalah kondisi perasaan yang tidak menyenangkan atau ketidaknyamanan yang disebabkan oleh ketegangan atau tekanan yang dialami oleh individu tekanan dari peran ganda tersebut kan pastinya kan dari stress itu dapat menimbulkan respon stress itu bermacam-macam dari respon fisiologis dari pusing atau sakit perut atau dan yang lainnya juga reaksi kognitif emosional dan emosional gitu dan dari cara mengatasi stress tersebut kita bisa melakukan coping strategi apa itu coping strategi adalah mengatur tingkah laku yang dapat menurunkan stress mengatur tingkah laku kepada penelanjahan masalah yang paling sederhana dan realisis serta berfungsi untuk membebaskan diri dari masalah yang nyata ataupun tidak nyata dan coping adalah semua usaha secara kognitif berlaku untuk mengatasi stress atau mengurangi stress tersebut dan agar kita dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada coping strategi itu bermacam-macam dari teori psikologi itu banyak sekali dan kita bisa menyelesaikan stress itu yang bisa berfokus untuk menyelesaikan masalahnya dulu bisa dari planning atau mengkaji akar dari masalah tersebut itu apa sih gitu dan kalau coping dari emosional itu banyak sekali gitu tapi pada intinya adalah sebagai muslim itu sebetulnya sudah dijelaskan banyak sekali dari ayat-ayat Quran yang ada dan kajian Islam lainnya bagaimana kita mengatasi dari stress tersebut gitu kan Allah itu tidak akan memberikan masalah di luar batas kemampuan manusia dan lagi kita bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan bersabar dengan banyak berdoa layu kalfu'uh nafsan ilah saha dan dan dengan berzikir dan sholat itu juga dapat menurunkan stress dan itu juga sebagai dari upaya coping strategi yang bisa kita lakukan untuk melakukan stress untuk menurunkan dari stress tersebut kan di dalam kehidupan pernikahan itu pasti ya ada masalah ada stress ada konflik peran yang banyak gitu ya jadi dengan kita mempelajari dari coping strategi tersebut itu adalah upaya kita untuk menurunkan stress di kehidupan pernikahan dan konflik peran ganda yang ada gitu kurang lebih mohon maaf atas segala kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih baiklah itu tadi materi yang terakhir pada hari ini selanjutnya Alhamdulillah telah selesai materi kita hari ini dari materi kita hari ini insyaallah akan ditanggapi dan dilengkapi oleh Bapak Muhammad Yudi Ali Akbar kepada Bapak Yudi Ali Akbar dipersilahkan Pak ya terima kasih ya terima kasih toko jelain kondimia yang kira sekali pada siang hari ini telah membawakan acara yang saya kira ini sangat luar biasa ya terima kasih untuk para namanya remaja ya yang sudah akan mendekati namanya masa-masa peralihan menuju dewasa ya yang apalagi yang akan baik saya lihat disini pesertanya juga banyak sekali ada apa namanya sahabat kita Febi Febi sekarang ada di Madinah ya Febi ya bisa hadir ada Kak Musdar ini Alumi BKI juga dan yang lainnya para dosen Bu Rizki Bu Anissa baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Allah Masih Allah Masih Muhammad Allah Ya Pembicaraan tentang perkawinan memang tidak akan pernah habis ya pernikahan itu selalu menarik saja untuk dibicarakan juga tentang lika-liku dalam rumah tangga tentunya ini sangat apa namanya banyak sekali nah saya ingin menanggapi secara umur misalnya ataupun nanti ada beberapa pun yang nanti akan saya tanggapi bahwa perkawinan dan keluarga itu kan merupakan sebagai salah satu sebuah institusi sosial yang memiliki sistem memiliki aturan-aturan yang mengatur hubungan diantara anggota keluarga jadi tidak ada sesuatu yang bebas tanpa aturan apalagi di dalam sebuah hubungan yang dikit oleh perkawinan nah penguatan pada keluarga itu dimulai dari pemilihan pasangan tadi disampaikan pemilihan pasangan ini melalui konsep taruf konsep taruf ini sekarang memang sedang trend trend anak apa namanya anak apa miliannya sekarang ini mungkin itu bukan miliannya juga kali ya yang udah old juga mungkin tertarik dengan konsep taruf ini dimana konsep taruf ini merupakan usaha untuk saling kenal-mengenal yang serius ya kalau tadi dikatakan oleh Sarah itu harus serius memiliki komitmen ya karena dia apa dia akan bersiap untuk menikah jadi bukan sembarang taruf yang tadi disampaikan Sarah tapi ini adalah proses yang sungguh-sungguh untuk mengenal satu dengan yang lain agar terhindar dari sesuatu yang dilarang oleh agama ya karena dalam penelitian yang tadi tadi sebutkan mereka yang melakukan hubungan pacaran itu 51% kalau tidak salah saya tadi mendengar itu pernah melakukan hubungan apa namanya badan karnika ini kan akibat dari hubungan yang kebablasan nah kebutuhan untuk memperkuat fondasi perkawinan dalam melaksanakan fungsi keluarga terutama untuk memelihara dan mendidikan anak-anak dengan dasar ajaran Islam ini merupakan suatu kebutuhan karenanya ya perlu ada landasan yang kuat ya kalau tadi disampaikan oleh Sudari Bilgis ya ini dengan Al-Quran tetapi Al-Quran itu bukan sebagai sebuah bacaan yang memiliki derasi sekian tetapi mengimplementasikan bacaan Al-Quran itu yang maknanya diaplikasi dalam kehidupan sehari-hari ya jadi bukan sekedar membaca atau menghafal tetapi perilakunya tidak menunjukkan tentang Al-Quran dalam membangun rumah tangga harus dirandasi dengan itu agar apa akan nanti dampaknya akan banyak salah satu dia adalah akan tercipta keharmonisan nah kalau keharmonisan inilah yang sesungguhnya yang diidamkan oleh seluruh pasangan yang sudah menikah ya sehingga dengan keharmonisan itu akan menghasilkan sebuah ketentraman akan menghasilkan sebuah cinta kasih sayang belum pernah kan ya kokohnya belum pernah ya nanti akan kalau ini ya nah itu akan menghasilkan apa namanya ya kalau dalam Al-Quran itu apa namanya yang sering disebut dengan sama wa sakinah mawa dawa rahmah itu itu demikian ya nah bahkan inilah yang kemudian melahirkan kepuasan hidup ya kalau dalam pernikahan itu pasti ada apa namanya bunga-bunganya ada durinya itu pasti jadi ada kadang ada apa namanya marahnya kadang ada rindunya kadang ada ini macam-macam tetapi kalau sudah dilandasi dengan nilai Al-Quran itu akan memiliki nilai yang apa namanya yang lain ya jadi setiap akan lahir juga kepada seluruh anggota yang ada ya bagaimana kemudian perah rumah tangga itu akan dibawa tetapi juga tentu dalam apa namanya menjalani rumah tangga itu tidak semulus atau tidak apa namanya yang dibayangkan indah-indahnya saja maka ketika pasangan itu mengal apa namanya menghadapi berbagai persoalan termasuk misalnya di dalam perang ganda nah tadi disampaikan oleh Soraya ada yang dia apa namanya sudah menikah tetapi juga posenya sebagai mahasiswa misalnya bagaimana kemudian posenya dia harus belajar tapi juga harus apa namanya menjalankan menjalankan hak dan kewajibannya dalam rumah tangga bagaimana kemudian bisa mengatasi maka coping strategi ini perlu dipelajari untuk apa mengatur karena tujuannya itu untuk mengatur tingkah laku untuk membasikan masalah-masalah sehingga masalah yang ada itu bisa diatasi dengan berbagai macam persoalan-persoalan dinamika yang ada dalam rumah tangga kemudian juga bagaimana kemudian kalau dalam rumah tangga itu mengalami apa namanya long distance marriage ada jarak dalam Islam ini sudah disampaikan melalui Umar bin Khattab sudah mewantu-wanti agar kemudian kalau sudah berumah tangga itu jangan sering-sering berpisah kira-kira begitu walaupun ini karena terpaksa saja sebab kalau itu terjadi akan menimbulkan masalah nah yang kemudian ingin saya tanggapi dari kesemua yang ini adalah pertama misal dalam konsep Tauruf bagaimana Tauruf ini bisa memberikan sebuah apa namanya jaminan ya akan terciptanya hubungan pernikahan yang diinginkan nanti silakan mungkin kemudian juga bagaimana kemudian agar dalam membangun hubungan yang tadi itu long distant marriage itu tetap kemudian menjadi harmoni apakah kemudian alat komunikasi seperti handphone WA itu bisa menjamin bahwa kebutuhan batin pasangan itu bisa terpenuhi salah dan apakah kemudian juga coping strategi dan stres akibat perang ganda ini bisa diatasi melalui apa namanya tahapan-tahapan yang tadi disampaikan oleh Sorain karena itu silakan mungkin ditambahkan lagi penjelasan-penjelasannya yang jelas bahwa sekali lagi keluarga yang berkualitas lahir dari proses ikatan lahir dan batin melalui pernikahan jadi pernikahan yang bukan saja karena dorongan hasrat nafsu seksual semata tetapi lahir dari nilai-nilai luhur mengucik sunnah Rasulullah s.a.w. annikahu sunnati famanrogiba ansunnati falaysamini ya seperti itu mungkin itu tanggapan sementara saya ya yang mungkin bisa ada berapa tadi kata-tadi itu mungkin bisa dikembangkan lagi oleh para narasumber kita pada siang hari ini demikian terima kasih terima kasih terima kasih Pak Yudi atas tanggapan dan tambahannya untuk materi kita hari ini selanjutnya akan ada sesi tanya-jawab baik disini kita udah lihat ada beberapa pertanyaan kalau di slide itu ada Q&A untuk materi hari ini dikatakan dikatakan dalam sebuah hadis bahwasannya Rasulullah SAW beliau bersabda kalau aku memerintahkan seorang untuk bersujud kepada orang lain niscaya aku akan memerintahkan seseorang istri untuk bersujud kepada suaminya hadis riwayat turmuzi bagaimana penjelasan maksud dari hadis tersebut apa hikmah atas perintah sujudnya perempuan kepada suami mengapa istri yang diperintahkan untuk bersujud mengapa tidak sebaliknya bukankah Islam sangat menjunjung tinggi peran kaum perempuan apakah peran seorang istri tidak lebih besar dari suami di dalam keluarga dari pertanyaan inilah menambah daftar panjang bahwa bahasan orang-orang yang menganggap bahwa agama Islam masih banyak memiliki praktek-praktek yang dinilai merendahkan peran seorang istri atau kaum perempuan Zazakila Khairan semoga salah satu dari narasumber yang ada dapat menjawab dan menanggapi pertanyaan ini baik apakah ada yang ingin menjawab dari pemateri atau Pak Yudi juga boleh untuk menjawab pertanyaan tersebut siapa dulu atau itu dulu tadi ada penjelasan sedikit dulu dari tadi yang saya tanggapi kepada Pak apa namanya Presiden menyaji tadi tentang yang saya tanya beberapa poin tadi baik Pak ya tadi saya kan saya komentari tentang beberapa hal misalnya sejauh mana apa namanya taruh itu bisa apa namanya apa lupa tadi saya saya katet ya taruh itu bisa memberikan apa namanya jaminan tentang keberlangsungan pernikahan itu tentang taruh kemudian apakah kemudian alat komunikasi yang ada saat ini itu bisa memuaskan ya memuaskan karena penjelasan itu ada lahir dari batin lahirnya mungkin bisa tercukupi dia kerja di luar ya ataupun tugas luar kemudian secara lahir dinafkahi tetapi apakah batin itu bisa terpenuhi bisa di seminggu dua minggu atau sebulan nah bagaimana ini apakah itu tidak juga bermasalah kemudian juga tadi karena coping stress coping strategi dan stress ini juga penting minta di jelaskan lagi oleh Soraya tadi ya karena mungkin yang lain belum belum begitu paham tentang coping strategi ini nanti yang ini nanti akan saya bantu menjelatnya silahkan dari dari Sarah mungkin ya Sarah masih ada Sarah Sarah ya bu hadir oke boleh di di elaborasi dari Pak Yudi tadi ini pertanyaan pertama sebenarnya bercabang banget ya pertanyaannya banyak ya yang dari Pak Yudi dulu yang tadi Pak Yudi yang bagian mananya yang taruh ya tentang taruh itu apakah ini kan taruh tadi yang disampaikan oleh Sarah itu untuk saling mengenal untuk mengurangi konflik kemudian itu adalah yang harus siap ya nah bagaimana sejauh mana proses tahu ini menjamin keberlangsungan dia untuk memasukkan pernikahan itu oke saya akan jawab ini berdasarkan penelitian yang sudah saya lakukan dan beberapa penelitian sebelumnya bahwa memang kualitas suatu pernikahan yang melalui proses taaruf ternyata lebih baik dibandingkan pasangan yang menikah melalui proses pasaran kalau di penelitian saya pribadi mungkin tidak tergambar secara luas kekuasan pernikahan yang dialami seorang laki-laki dan permuatan dalam pernikahan tapi tidak semuanya sempurna dalam aspek dalam pernikahan tapi ketika mereka menikah berlandaskan agama maksudnya mereka menikah dengan proses taaruf itu kan karena mereka ingin melaksanakan aturan-aturan islam dalam segala aspek hidupannya dan hal itu bagaimana mereka menjalani pernikahan jadi berjalan lurus antara menikah mulai proses taaruf juga berkelanjutan ingin melaksanakan semua praktek dalam pernikahannya itu dengan syariat islam walaupun banyak orang misalnya keuangan yang dirasakan pasangan yang saya teliti itu kurangan dalam segi finansial tapi karena selalu melibatkan Allah dalam apapun yang mereka masalah apapun yang mereka alami mereka merasa terbahagia merasakan ketenangan setelah menikah sangat signifikan antara menikah melalui proses taaruf dengan kepuasan pernikahan yang dialami orang laki-laki dan perempuan dalam pernikahan gitu mungkin baik selanjutnya silahkan ditanggapi di kegas kembali jadi saya ya Pak yang tadi apa tuh yang komunikasi ya tentunya walaupun sebetulnya berusaha ya alat komunikasi itu kan berusaha untuk mendekatkan yang jauh tapi secara esensi tidak bisa menggantikan karena seperti contohnya aja gini ketika saat pandemi ini kan kita kayak kemarin waktu apa namanya lebaran yang harusnya mungkin silaturahim kemana-mana tapi harus dibatasi karena ada covid ya kemudian menggunakan apa namanya misalnya virtual gitu tetapi itu sangat terbatas ya artinya mungkin yang dulu bisa sungkeman dan sebagainya menyapa langsung kemudian karena ada darurat ini digantikan dengan virtual itu terasa ada yang kurang ya tentunya terasa ada yang kurang nah maka maka itu walaupun secanggih apapun teknologi sebetulnya tidak bisa menggantikan esensi dari hadiran bersama keluarga kemudian saya menambahkan lagi tentang ini ya jika memang keadaannya darurat harus berjauhan keluarga harus punya support system juga artinya ketika misalnya pelaut contohnya keluarga pelaut itu biasanya memang dari turun-temurannya turun-temurunnya memang sudah pelaut juga artinya memang dia biasanya dari keluarganya atau orang tuanya itu memang pelaut juga jadi sudah sudah biasa atau sudah terkondisikan karena kalau tidak terkondisikan itu bisa ini ya bisa mudah ini ya mudah baper belum lagi omongan lingkungan omongan tetangga ya itu kan bisa menambah apa namanya tidak ini juga di rumah tangga itu sendiri mungkin itu dari saya baik terima kasih Bu Rizky kasih jawabannya kemudian suara itu suara mungkin bisa dijelaskan kembali ini sehingga yang bagi yang mungkin disini ada yang sudah menikah tapi juga sedang studi sedang kuliah ini bisa mengambil pelajaran dari sini ya Bismillah menikah belajar bekerja itu kan sama-sama ibadah gitu ya bagaimana kita meniatkan hal tersebut untuk ibadah menjalankan dengan ikhlas dan meminta tunjuk dan kemudahan dari Allah supaya kita bisa menjalankan peran-peran tersebut dengan baik gitu dan bagaimana kita menjalankannya ya dimulai dengan prioritas kita mana yang harus dijalankan dilakukan terlebih dahulu dan mengerjakannya apa maksudnya ketika mendapatkan tugas jangan ditunda-tunda tugasnya biar nantinya nggak menumpuk gitu dan mengerjakan peran-peran mengerjakan tugas dari peran tersebut ya pelan-pelan dikerjakan biar nggak menumpuk dan saling konflik dari tugas tersebut gitu mungkin kurang lebih itu baik tadi sudah dijelaskan ya tambah-tambahan ini nah saya akan boleh menjawab yang ini ya pertanyaan yang tadi dibacakan oleh Pak Koko ya boleh Pak silahkan dijawab baik kita tahu bahwa laki-laki atau seorang suami itu adalah pemimpin dalam rumah tangga bagi isri bagi anak-anaknya karena memang Allah sudah menjadikan dia sebagai pemimpin di dalam rumah tangga rizalukawamuna alian nisa bima karena itu ketika akad muka itu ada proses yang sangat apa namanya jadi pertanyaan yang agung itu jadi tanggung jawab orang tua itu dialihkan kepada suami karena itu suami memiliki hak atas istrinya untuk apa? untuk senantiasa dipelihara di apa namanya dikati kemudian dikenaikan segala hak dan kewajiban dengan baik karena itu bagi seorang istri apabila melakukan ketahuan itu kepada suami dengan kesungguhan itu maka dia akan mendapatkan surga ketaatan istri kepada suaminya setelah orang tuanya menyerahkan kepada suaminya maka kewajiban ketaatan kepada suami itu menjadi hak tertinggi maka dia harus apa namanya saat kepada suami apa yang suami lakukan lintahkan dia harus saat ini kata nabi kan seperti ini seandainya aku boleh menyuruh seorang sujud kepada seseorang maka aku akan perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya begitulah kedudukan suami dalam islam sujud itu kan bentuk ketundukan seseorang kepada apa namanya seorang yang dianggap memiliki hal lebih hamba sujud kepada khalif nah hadis ini mengandung makna bahwa suami mendapatkan hak terbesar atas ketaatan istri kepadanya seandainya aku boleh kata nabi begitu karena apa namanya manusia tidak boleh sujud kepada manusia dan keglarang maka tidak boleh begitu karena itu nabi juga pernah menyampaikan apa yang seorang isi mengerjakan soat lima waktu berpuasa di bulan Ramadan menjaga kemaluannya menjaga kehormatannya taat kepada suaminya meniscahi akan masuk surga dari pintu mana saja yang akan jadi inilah pentingnya ketaatan istri kepada suami ketika suami apa ketika suami ya juga tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh syariat kalau suaminya melakukan ketidakpatuhan kepada Allah ya tentu jangan diikuti jangan ditaati tapi pada prinsipnya menitaati suami itu adalah kewajiban yang mutlak yang harus dilakukan oleh seorang istri ya pernah juga Rasulullah katakan wanita-wanita kalian yang menjadi penghuni surga adalah yang penuh kasih sayang banyak anak kemudian setia kepada suaminya bahkan kalau marah mungkin dalam keseharian itu mungkin marah misalnya suami marah istri itu kalau bisa jangan juga ikut marah tetapi dia harus apa namanya mengetahkan tangannya di atas suaminya dan berkata aku tidak akan bisa tidur minyak hingga engkau tidak marah lagi kepadaku itu begitu maka apa namanya itulah perudukan suami dalam istri security kemudian terjawab siapa yang yang bertanya itu baik Pak Yudi terima kasih atas jawabannya semoga membantu penanya kita selanjutnya ini ada pertanyaan pertanyaan yang bagaimana caranya meyakinkan diri dan keluarga jika ingin menikah muda apalagi menjalannya dengan Pak Aruf bagaimana proses Pak Aruf yang sebenarnya mungkin pertanyaan ini bisa Koko Koko ingin kepada Kak Sarah untuk membantu menjawab iya dicoba dijawab ya pertanyaannya baik kak bagaimana cara meyakinkan diri sendiri dan keluarga jika ingin menikah muda tadi saya sudah menyampaikan kalau kita sudah merasa siap dalam artian secara fisik umur sudah tercukupi mental pun sudah siap kalau bagi laki-laki sudah berpenghasilan itu menjadi ukuran utama ketika seorang sudah merasa mampu untuk menikah bagaimana cara meyakinkan keluarga menurut aku sih keluarga kita itu akan yakin kalau melihat perilaku kita di rumah itu sudah misalnya maksudnya gini keluarga kita sudah percaya oh iya nih anak saya udah bisa membangun keluarga sendiri udah bisa bekerja udah bisa mengatur kehidupannya sendiri dalam artian sudah mandiri kalau kita sendiri aja tidak mencerminkan perilaku yang baik gimana keluarga kita akan percaya kalau kita sudah mampu misalnya cowok laki-laki kalau sholat sebuhnya masih siangan sholat sebuhnya masih di rumah gimana bisa membangun keluarga gimana orang tua atau keluarganya percaya kalau dia bisa jadi imam yang akan jadi imam yang akan memakmumi seorang perempuan atau bahkan kalau dia belum punya pekerjaan gitu gak punya penghasilan anak istrinya nanti akan mau dikasih makan apa kebutuhannya gimana dapat terpenuhi gitu ya artikan ke orang tua dan keluarga kita kalau kita sudah mampu mandiri secara finansial dan lainnya jadi sejalan dengan itu mereka juga akan percaya kok dan akhirnya mengizinkan kita untuk menikah walaupun di usia yang cukup muda untuk memahami memahamkan orang tua kita atau keluarga kita tentang taruf ya perlu juga gitu kebanyakan kita pengen taruf tapi orang tua belum familiar gitu dengan taruf itu sendiri ya harus disampaikan dengan cara yang baik dan insyaallah kalau niatannya baik juga akan dipermudah kok gitu baik apa ada tambahan dari Pak Yudi Ali Akbar ya gini seringkali dan mungkin banyak diantara orang tua yang memang belum kenal kalau misalnya tahu nah ini yang perlu kemudian kita sebagai anak menyampaikan apa sih kita tahu konsepnya seperti apa kalau orang tua ya mungkin kita sebagai anak ya tidak boleh kita merasa menggoda orang tua tetapi mungkin sepatnya ya memberikan informasi ya tentang apa itu taruf sehingga tidak terjadi salah paham tentang konsep taruf bagi yang sudah memang sanggup dia masih muda tetapi kemudian dia sanggup untuk menikah oh saya sangat apa namanya apresiasi sama saya tetapi dengan tentu tidak sekedar berani doang tentu harus ada persiapan ya persiapan mal artinya dia sudah minimal dia sudah bisa mencari nafkah karena kan menikah itu bukan sekedar apa namanya saya suka dengan seseorang kemudian udah tapi bagaimana kemudian menafkahinya kasih makan kasih pakaian kasih papan rumah kenapa dikatakan sakinah itu ya sakan itu artinya makna yang lain itu adalah tempat tinggal jadi bagaimana kemudian kita bisa memberikan kenyamanan buat pasangan jadi pada dasarnya itu baik kalau memang sudah apa namanya siap baik mental ataupun kesiapan yang lainnya itu itu penting kemudian Allah mengatakan sebenarnya di dalam Al-Quran surat dan jika Allah kalau gak salah seperti ya jika Allah melapakan rezeki kepada hamba tentu mereka akan melampaui batas tetapi Allah menurunkan apa yang dikendakinya dengan ukuran resumnya dia maham mengetahui keadaan hamba hamanya jadi kadang juga orang yang sudah misal bekerja dia ragu untuk melangkah ke jenjang berikutnya katanya belum mapan dengan alasan belum mapan maka kalau dalam Islam tidak ada sisi tidak ada konsep apa namanya mapan atau tidak mapan tetapi dia memiliki tanggung jawab atau tidak tanggung jawab itu dia siap memberikan nafkah lahir batin begitu begitu maka maka disitulah letak apa namanya fungsi dari taruh itu bagaimana kita bisa meyakinkan diri kita bahwa kita mampu dan orang yang kita ajak berumah tangga siap ya juga juga bersama-sama membangun rumah tangga ke depan dengan tetapi jangan sepenuh sekali untuk apa namanya khawatir tentang rezeki yang Allah berikan ingkun apa ingkun tumpuk korol yugrikum Allah jika kalian pakir gitu Allah akan memberikan maka seringkali ada orang yang dalam realita yang kenyataan yang ada itu orang yang sudah menikah itu justru lebih apa kehidup ini lebih baik ketimbang sebelum nikah ini kan juga perlu penjelasan penjelasan kepada apa namanya keluarga orang tua dalam konsep taruh itu yang tidak sama persepsinya yang tidak sama antara anak dan orang tua tadi jadi kalau prinsipnya menikah muda itu sebenarnya bagus baik sekali atas tapi harus memiliki persiapan-persiapan yang harus dilakukan saya kira itu silakan tolong dilanjutkan baik terima kasih Pak Yudi dan Kasara telah membantu menjawab pertanyaan selanjutnya ini koko kotak-kotakan biar supaya kebagian juga waktunya jadi ada pertanyaan lagi katanya bagaimana pandangan Islam terhadap wanita karir apa yang harus dilakukan supaya tidak konflik peran ganda pada wanita karir ini koko minta bantuan kepada kak kak Soraya Kuswara untuk membantu menjawab pertanyaan ini kak Soraya ada ya ada oke silakan kak bismillah untuk wanita karir kan sebagai istri itu kita punya tanggung jawab dan amanah yang lebih besar yaitu berbakti kepada suami dan mendidik anak dan pasti kan ada beberapa pekerjaan yang tidak bisa dipungkiri itu mesti wanita yang lakukan misal kayak dokter kandungan atau dan sebagainya jadi sebagai wanita karir jangan sampai kita mengabaikan atau jadi tidak maksimal tugas kita sebagai istri dan sebagai ibu dan baiknya ketika kita mau berkarir atau bekerja meminta apa ke riduan suami dan pastinya memastikan untuk menjalin komunikasi yang baik kepada suami biar tidak terjadi konflik di dalam rumah tangganya begitu dan penting bagi kita untuk pintar manajemen waktu supaya tugas-tugas yang ada tugas kita sebagai istri tugas kita di masyarakat atau di lingkungan kerja dan tugas kita sebagai ibu dapat berjalan dengan baik dan apabila kita di rumah baiknya kita menaruh segala macam beban pekerjaan itu tidak dibawa ke rumah biar kita bisa memaksimalkan di rumah itu waktunya kita untuk memaksimalkan peran kita sebagai istri dan sebagai ibu rumah tangga begitu kurang lebih baik terima kasih Kak atas jawabannya atau mungkin ada tambahan lagi dari Pak Yudi atau cukup ya sekarang ini tidak bisa dipungkiri banyak sekali para wanita bekerja ya atau wanita karir ya dia sebagai ibu rumah tangga juga tetapi pada sisi lain dia juga sebagai wanita karir atau bekerja di luar rumah gitu tadi yang sudah sampaikan oleh Soraya ya tidak melupakan kodratnya sebagai wanita ya ketika di luar dia bekerja ya ketika kembali ke rumah maka dia harus apa namanya taat terhadap suaminya di luar dia sebagai mungkin dia memiliki bawahan dia sebagai atasan tapi ketika kembali ke rumah kodratnya sebagai wanita ya sebagai istri harus kembali lagi dia harus taat kepada suaminya dan melepaskan apa namanya pekerjaannya maka gak boleh pekerjaan itu dibawa ke rumah harus diselesaikan di tempat tiga pekerja kemudian yang penting lagi adalah harus mendapatkan izin dan keriduan dari suami ya memang sekarang banyak seperti itu karena mungkin kebutuhan yang tidak bisa dielakkan ya tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangganya atau memang semenjak dari awal menikah memang sudah memiliki pekerjaan itu maka itu tidak bisa ditukupi wanita tidak boleh melebih kontraknya sebagai seorang wanita ketika dia sudah berumah tangga maka dia harus takut pada suami dia sebagai ibu dari anak-anaknya yang harus diberikan pendidikan yang baik seperti itu baik terima kasih Pak Yudi atas tambahannya dua pertanyaan terakhir yang itu bagaimana menciptakan keharmonisan dalam keluarga agar tidak mencerminkan sesuatu yang kurang baik bagi anak dalam keluarga nah mungkin untuk pertanyaan ini Koko minta tolong kepada Kak Bilkis untuk membantu menjawabnya Kak Bilkis mungkin sudah pamit ya karena ada kegiatan yang lain oke baik kalau gitu Koko minta tolong kepada Ibu Rizky untuk membantu menjawab pertanyaan dari salah satu penanya kita hari ini boleh diulangkan lagi bagaimana menciptakan keharmonisan dalam keluarga agar tidak mencerminkan sesuatu yang kurang baik bagi anak dalam keluarga oke ya tentunya yang pertama perlu dikuatkan ya komunikasi bonding antara suami istri karena kan anak itu adalah hasil dari suami istri artinya hasil asuhan juga dari suami dan istri nah gimana caranya supaya tidak menimbulkan efek yang negatif mungkin ke anak berusaha untuk menjadi tau ladan orang tau tau ladan bagi anak-anak sekalipun kondisinya pahit sekalipun keadaannya berat gitu ya tetapi tadi kan sudah disebutkan beberapa hasil penelusuran penelitian teman-teman yang lain seperti misalnya baca Quran kemudian religiositas diantaranya artinya hal-hal tersebut mudah-mudahan memperkuat fondasi dari sebuah keluarga sehingga tetap kokoh walaupun istilahnya badai manerpa walaupun kondisi tidak memungkinkan kondisinya sangat buruk tetapi tetap kokoh dan tujuannya kan tadi sampai sesurga insya Allah seperti itu dan ini ketika sudah menjadi tau ladan bagi anak-anaknya insya Allah ya itu juga berdampak pada anak-anak seperti yang tadi tempat miliki singgung tentang efek ketika di keluarga ada something misalnya itu akan efek ke anak-anak seperti itu mungkin itu dari saya kurang lebih terima kasih Bu Rizky baik dari Pak Yudi sendiri apa ada tambahan ya jadi salah satunya begini agar selalu tercipta harmonis harmonis ya dan dilihat ini kan dampaknya untuk anak yang anggota keluarga kalau marah itu kan dalam agama diajarkan ya antara sungguh lagi jangan di depan anak berantem misalnya itu gak boleh ya di kamar saja berdua ya anak gak boleh tahu ketika suami istri itu berantem ataupun ya ada sesuatu yang anak tidak perlu mengetahui seperti itu sehingga anak tidak melihat bahwa ayahnya atau ibunya itu ada sesuatu yang dikhawatirkan itu salah satu tadi sudah sampaikan oleh Jumiski sekiranya Bidikia gitu ya ini nanti kalau misalnya kalau nanti misalnya koko menikah kemudian ada ada yang sesuatu yang didebatkan misalnya atau ini berantem gitu gak boleh kelihatan oleh anak-anak gitu ya sepat di dimana waktu di kamar sehingga anak tidak memiliki pandangan yang negatif terhadap orang tua baik terima kasih Pak Yudi dan Bu Rizky oke untuk pertanyaannya mungkin koko gak bisa baca ini semua juga karena takut waktunya gak cukup jadi insyaallah pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab nanti akan disambungkan lewat IG lewat WA atau lewat email kalian masing-masing selanjutnya ada quiz quiz yang akan diberikan oleh Bu Rizky kepada Bu Rizky di persilahkan terima kasih koko jadi insyaallah ada satu quiz mudah-mudahan yang bisa jawab tepat dan cepat bisa dapat ya berarti di chatbox ya di chatbox di sini yang gak ada nih jadi ini bisa dilihat ke semua orang to everyone jadi kita bisa naksikan siapa yang paling cepat dan tepat oke pertanyaannya tadi sempat saya sempat saya sampaikan ada riwayat dari suaranya maaf resek-resek Bu Rizky ya ya ada ya soalnya tentang tadi sempat saya sampaikan ada riwayat dari mantul suaranya suaranya keresek-keresek Ibu maaf maaf pakai dua ini nih Rizky jadi mantul kali ada yang cek ya coba lagi cek cek coba Ibu silahkan dilanjutkan oke tadi tadi sempat saya sampaikan tentang riwayat dari Umar Ibn Khattab bahwa tentara atau pasukan Islam boleh meninggalkan keluarganya selama berapa lama ada yang masih ingat silahkan di chatbox menuliskan berapa lamanya ya menurut riwayat Umar Ibn Khattab yang tadi sempat saya saya cepat siapa cepat dia dapat oke sudah masuk siapa yang paling awal ya jadi cepat paling suara ya suara 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 Alhamdulillah dapat hadiah hadiahnya berupa logam mulia tapi tidak terlalu besar mudah-mudahan bermanfaat ya untuk ditabung sampai menjadi bukit insya Allah nanti silahkan kontak saya yang untuk penilaman hadiahnya mungkin itu dari saya Alhamdulillah terdapat logam mulia baik terima kasih Bu Rizky modal untuk menikah jangan lupa untuk chat Bu Rizky untuk minta logam mulia tersebut oke baiklah Alhamdulillah acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Muhammad Yudhiali Akbar kepada Bapak Muhammad Yudhiali Akbar dipersilakan baik sebelum saya tutup dengan doa ini terima kasih kepada fasilitator yang telah menyergarkan acara ini ini acara saya kira sebenarnya sangat bermanfaat untuk para remaja ataupun yang ingin menikah sehingga banyak pengetahuan-pengetahuan yang didapat dari sini kedua mohon maaf apabila dalam apa yang saya sampaikan tadi banyak yang tidak berkenan terkurang jelas saya sampaikan mohon maaf dan mudah-mudahan session yang selanjutnya nanti tema selanjutnya juga lebih banyak lagi pesertanya dan insyaAllah sekarang lagi ini acara sangat bermanfaat banyak ilmu pengetahuan yang baru mungkin kita dapat ada yang mungkin baru dapat tentang coping strategi kita sudah dapat di sini yang mungkin di kelas kita tidak pelajar dapat pengetahuan tidak dapat dan yang lainnya tentunya dan mudah-mudahan Allah berkah acara ini semua kita diberikan kesehatan lahir batin buku rizki yang telah kasih hadiah juga mudah-mudahan diberikan keberkahan rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala astagfirullah 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 Allah alhamdulillah alhamdulillah Allah maulana ma'bud Allah s.a. ala s.a. muhammad wa ala ahli s.a. muhammad Allah ma'inna s.a. luka ilman nafi'a rizqan wa si'a wa amal muttakabbalah Allah hummalas sahla illa ma'ajal tahusah lah wa antat tajian hu haszani da shi'ta sahla Allah ma'abalik lana fi umurina Allah mubarak anna fi rizqina Allah wa balik lana ikul ala asy'in al-taitan nabi rahmat lika rahman rahimin rabbana vallam nampusan wailam tangfillana muter hamna lana kunan namin al-khasirin rabbana takabbal minna innakan tasamil alim tuba alina innaka antat tawwab rahim rabbana atina fid dunia hassan ha al-akhir hassan within al-zab al-naur assalamualaikum wa rahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah pada seluruh peserta Saturday Talk pada hari ini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas partisipasinya mulai dari teman-teman, adik-adik kakak-kakak, alumni sampai para ibu bapak dosen memasuki acara yang terakhir yaitu penutup marilah kita tutup acara setredetok hari ini dengan bacaan hamdala dan doa kakaratu majelis Alhamdulillah memohon maaf apabila ada kesalahan dan mohon undur diri terima kasih akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Yudi terima kasih Koko terima kasih semuanya Koko jangan bosan Feby, Feby gimana Feby kabarnya Alhamdulillah Ustadz Buka, buka Masya Allah Masya Allah Koko terlepas pandang Maaf, maaf sekali Baik Sebelum semuanya keluar kita akan ada sesi foto bersama yang Koko mohon maaf sekali Koko lupa Baik bu, kita foto bersama Mungkin yang berkenan dibuka videonya Ayo buka Dibuka videonya biar supaya wajahnya terlihat Ayo, mana Pak Adi, Zahmuti ya Sherry Andi Udah Belum semuanya ini Dibuka Suhada Sambil Sambil merelek Suhada itu Ini dihitung aja, Bu Oke Satu Dua Tiga Ini ada Satu lagi ya, Rok Sambil lagi ya Satu Dua 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 Oke Insya Allah Baik, terima kasih semuanya Sampai jumpa lagi Di Saturday selanjutnya FB, dimana FB sekarang FB? Masih di Madinah, Pak Gimana kabar Madinah sekarang? Alhamdulillah Alhamdulillah Udah Udah Lumayan Mendingan, Pak Alhamdulillah Sudah Lepas lockdownnya Udah Udah 24 jam Kita bisa normal kembali Gimana, Bapak? Sehat? Alhamdulillah Ini apa namanya Udah Kuliah belum mulai? Nanti kuliahnya Kuliah masih libur, Pak Masih libur Kita udah selesai kuliahnya kemarin Jadi karena Sebetulnya Agendanya kepulangan Karena ada jatah Tiket pulang setiap tahunnya Tapi karena masih ada Masih Belum kondusif Masih pun masih ada upaya Buat kepulangan sih Dari Yang Dari pihak Perhimpunan gitu Ada yang mengurus Ya tapi Kendalanya Karena penerbangan internasional masih ditutup Terbatas ya Nunggu giliran gitu, Pak Tapi masih libur Ya mudah-mudahan Lancar Sejarah sesuatunya Amin Amin Sini udah asar Kita mau sholat asar dulu Terima kasih semuanya Sampai ketemu lagi Bebi Semuanya Assalamualaikum Waalaikumsalam Amoratullah Barakatuh Amin 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 Amin